Halo semua, selamat pagi di hari Kamis tanggal 8 November 2018 Kali ini sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Salam damai sejahtera untuk Anda semuanya Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Untuk Anda semua, Rahayu, Rahayu, Rahayu dan Salam Persahabatan Oke, pagi ini seperti janji saya tadi dalam vlog dini hari Saya akan buat video baru dengan tema yang baru setelah kemarin Dan pagi tadi kita agak asik membahas tentang kartu kredit ya Nah sekarang bahasan kartu kreditnya sudah saya cukupkan dulu Dan sekarang kita kembali ke topik yang saya suka untuk membahas Yaitu menyoroti bangsa Indonesia yang semakin kehilangan jati dirinya Asik Ya, zaman dahulu orang tua kita banyak yang bercerita Bahwa Indonesia ini adalah negerinya para raja Bahkan kita lupakan yang itu Zaman dulu orang tua kita sering bercerita bahwa Indonesia ini adalah tanah surga Yang isinya orangnya pada yang terkenal dengan keramah tamahannya Tinggi persaudaraannya Dan Apa? Tinggi juga Kesantunannya Nah itu Nah itu yang saya bahas beberapa minggu yang lalu Nah sekarang kita akan bahas lagi disini Nah Waktu itu sempat saya bahas ya dengan judul Indonesia Negara yang tidak ramah Nah sekarang saya bahas dengan judul yang kurang lebih sama Tapi isinya berbeda Ya Indonesia bukan lagi negara yang ramah Ya Zaman sekarang Kalau anda Orang Indonesia Itu menolong orang Tanpa minta pamrih Tanpa minta imbalan Tanpa minta Tanpa minta Kompensasi Apapun itu Apapun itu namanya Mau pamrih, mau imbalan, mau kompensasi Pokoknya minta balesan aja Nah itu anda akan dijuluki sebagai orang yang langka Di Indonesia ini Anda akan dijuluki orang yang langka Orang antik gitu loh Karena Dewasa ini kita Banyak sekali melihat Di masyarakat Juga Saya harus aku jujur ya Kalau Mulai dari lingkungan Paling kecil Lingkungan keluarga Hingga lingkungan yang paling besar Lingkungan Masyarakat Umum Ya Ketika Menolong orang Atau bantuin orang Itu biasanya mereka Rata-rata Meminta imbalan Meminta Upah Meminta Kompensasi Ya Pokoknya meminta Yang Bernadanya Seperti imbalan Gitu Pokoknya yang Yang bernada itu Seperti imbalan Gitu Nah kalau anda menolong orang itu secara Ikhlas Lilahi ta'ala Ya saya sih Bukannya apa-apa ya Kalau saya boleh bilang Kalau saya boleh bilang sih Saya jujur-jujurkan aja ya Sudah jarang Sudah jarang ditemui Sudah semakin langka Populasi Apalagi orang yang Apa Yang suka senyum Pada orang Yang suka Say hello Pada orang lain Gitu ya Di Indonesia itu juga Sudah mulai sangat Langka Ditemui Gitu Ya Atau Kelihatan orang Indonesia Tapi penyabar Banget ya Dalam menghadapi Orang Meskipun orang itu keliatannya Annoying ya Ngeselin Atau Ya gitulah Annoying Disgusting Dan seterusnya Gitu lah Itu sabar Gak main tangan Gak main kekerasan Itu pun juga Sudah mulai langka ditemui Tetap ramah Itu juga sudah Jarang ditemui Di Indonesia Nah kenapa kok bisa seperti itu Faktor pertama Ya Faktor pertama Biaya hidup Semakin Tinggi Di Indonesia ini Zaman dulu Zaman old Kenapa orang Indonesia Banyak yang masih bisa Bersikap ramah Karena biaya hidupnya Tidak semahal Sekarang Zaman dahulu Nilai tukar dolar Terhadap rupiah Satu dolar itu masih Sekitaran Dua ribuan Rupiah Ya Masih sekitaran Dua ribuan Rupiah Nah sekarang Sudah di atas Lima belas ribuan Sudah di atas Lima belas ribu rupiah Malah lebih parah Dari Masa krisis finansial Tahun Sembilan 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 Beban hidup Karena harga kebutuhan Sudah semakin mahal Biaya hidup Sudah semakin mahal Tempat tinggal pun juga Bagi pak Tempat tinggal pun juga Semakin mahal Jangankan beli rumah Jangan kan beli rumah ya Mau sewa rumah Atau mau kontrak rumah Itu pun juga semakin mahal Dan juga mencari pekerjaan Di zaman sekarang ini Semakin Sulit Ya Karena banyak perusahaan Yang Lebih memprioritaskan Orang-orang yang Punya pengalaman Lebih memprioritaskan Orang-orang yang punya Pengalaman Ketimbang orang-orang yang Punya Keterampilan Gitu loh Kalau anda punya skill Anda punya keterampilan Tapi pengalaman tidak ada ya Siap-siap aja Anda Ditolak Oleh Perusahaan Tempat anda Melamar pekerjaan Gitu Nah otomatis Saudara Nah otomatis Saudara Ya Inilah juga Yang Membuat Pada akhirnya Masyarakat Indonesia Berubah Menjadi Monsters Yang mengerikan Ya enggak Hidup di Indonesia Sekarang semakin sulit Ya Kebutuhan hidup Harganya sudah Mahal Ya Mau makan Saja Susah Mau Mencari pekerjaan Saja Susah Apalagi semua Sekarang serba Bayar Ya kan Mau kencing Bahkan Istilah Mau kencing aja Bayar pun Muncul Karena saking Saking Susahnya Kebanyakan orang Indonesia Di zaman sekarang ini Mencari uang Karena saking Susahnya Nah inilah yang membuat Indonesia bukan lagi Disebut sebagai Negara yang ramah Ya kita lihatlah Sekarang orang Semakin Dari tiga faktor tadi Ya Dari tiga faktor tadi Ya Yang pertama Biaya hidup Semakin Mahal Ya kan Nah ini berhubung Ini saya sudah habis Ya Jadi kita langsung Masuk ke kesimpulan Saja deh Kesimpulannya Kenapa Indonesia Bukan lagi Disebut sebagai Negara yang ramah Ya itu tadi Karena Sulitnya Kebanyakan orang Indonesia Mencari uang Di zaman sekarang ini Itulah yang membuat Banyak orang Indonesia Menjadi Pemaah Nah Karena faktor itulah juga Kebaikan orang Indonesia Berubah Menjadi masyarakat Yang Materialistis Jadi semuanya Harus disulai dari Segi Materi Jadi Kalau ingin Mengembalikan Itu Saran saya Ada dua Nomor satu Wujudkan pembangunan Yang merata Bagi seluruh Masyarakat Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Yang kedua Pendidikan Yang merata Pembangunan Infrastrukturnya Merata Dari Sumatera Hingga Papua Yang kedua Pembangunan manusianya Pun juga Harus merata Dari Sumatera Sampai Papua juga Ya Gratiskan sekolah Gratiskan Kesehatan Dan Dipermudah Untuk mendapatkan Pekerjaan Bagi Ratusan juta Penduduk Indonesia Yang masih banyak Yang menganggung Terima kasih sudah menonton Selamat pagi semuanya Selamat beraktifitas Have a good day Bye bye Selamat pagi semuanya